Tentu ini menjadi dorongan semangat bagi kami dalam mempersiapkan alumni memasuki dunia kerja. Dan pada tahun ini, sebanyak tiga orang alumni sudah berangkat ke Jepang sebagai tenaga perawat dan satu orang alumni kesehatan masyarakat menjadi proyek Officer Global Fund dalam investigasi kontak penanggulangan TBC Nasional. Selain itu, Stikas Kuningan satu-satunya Perguruan Tinggi Kesehatan yang dipercaya oleh lembaga donor Amerika Serikat, Yusaid, untuk menyelenggarakan program peningkatan kapasitas calon lulusan melalui Yacht Economic Project tahun 2018 dengan program financial life skill dan memakai kerja di berbagai perusahaan di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, perencanaan dan pengembangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya Stikas Kuningan untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi. Pada tahun ini, mohon doanya kita akan melakukan akreditasi perpustakaan dan sedang mengusulkan program pendidikan profesi bidan dan program studi S2 Magister Kesehatan Masyarakat yang sudah masuk pada tahap evaluasi reviewer dan insya Allah pada Oktober ini akan dibisitasi. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mengaturkan terima kasih kepada Kepala Basnas Kabupaten Kuningan yang telah memberikan beasiswa penuh kepada satu mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan di program studi Kesehatan Masyarakat dan sebanyak 12 orang beasiswa untuk stimulan pendidikan. Kepada yang terhormat, Bapak Ketua LL Dikti wilayah 4 atas bantuan pengawasan pembinaan dan pengendalian selama ini sehingga Stikas Kuningan terus diikutsertakan dalam berbagai kegiatan peningkatan kapasitas institusional dan bahkan pada tahun 2018, Stikas Kuningan dipercaya menerima beasiswa bidik misi dengan kuota 4 orang dan beasiswa PPA yang setiap tahun diberikan. Terima kasih, Ibu Sekretaris. Kepada yang terhormat, Ketua Yayasan Pendidikan Bakti Usada Kuningan beserta seluruh jajaran pengurus dan pembina Yayasan, kami juga mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan moral dan material dalam pengembangan Stikas Kuningan yang pada tahun ini telah merealisasikan harapan-harapan kami memiliki sarana olahraga yaitu lapangan baru di belakang kampus yang akan bermanfaat bagi Stikas Kuningan dan masyarakat sekitar. Kami doakan, semoga YPBHK terus diberikan kemudahan dan keberkahan dan tetap menunjukkan keberpihakan terhadap upaya peningkatan mutu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kepada seluruh Sipitas Akademika Stikas Kuningan, para dosen, para staf penunjang, dan juga seluruh mahasiswa, saya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dan harmonis selama ini. Akhirul kalam, semoga Allah SWT yang maha memiliki ilmu, maha pencipta, dan maha pemelihara kepentingan segenap umat manusia senantiasa menganugerahkan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua dalam memantapkan peran dan kontribusi Stikas Kuningan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih baik kini dan esok hari. Terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih